Tiga instansi yang tergabung dalam sentra Gakumdu Bangka Selatan diminta perkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Bangka Belitung Dewi Rusmala usai melaksanakan Monef Gakumdu di Bangka Selatan. Dewi mengatakan Monef dilakukan guna melihat kesiapan Gakumdu Bangka Selatan untuk tahun 2023 dan kegiatan yang telah diselesaikan selama tahun 2022. Menurut dia selama tahun 2022 belum ada pelanggaran yang ditangani, namun kegiatan persiapan sosialisasi dan BIMTEK-BIMTEK telah dilakukan. Dewi mengatakan peran Gakumdu sangat penting, terutama untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran pemilu, khususnya yang mengarah kepada pidana pemilu. Oleh karena itu, dirinya meminta setiap unsur yang tergabung di Gakumdu Bangka Selatan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar setiap kegiatan yang ditangani berjalan sesuai standar operasional prosedur. Kita melihat bagaimana untuk kesiapan di 2023 dari Gakumdu-nya sendiri, kemudian kita juga memantau juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di 2022. Jadi memang untuk di 2022 kita belum ada menangani kasus tindak pidana pemilu, tapi kita punya kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun ini. Dan Alhamdulillah untuk Bangka Selatan sendiri itu sudah menyelesaikan semua kegiatan, termasuk juga dengan BIMTEK-BIMTEK untuk Gakumdu dari unsur bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Kalau peran Gakumdu sendiri di sini ya untuk menindaklanjuri tindak pidana pemilu. Jadi apabila ada tindak pidana pemilu yang terjadi, baik itu di masa tahapan, tahapan yang mungkin sekarang sudah berlangsung ya masa tahapannya, jadi ini akan dilaksanakan, diselesaikan di Gakumdu. Selain itu, Dewi mengatakan saat ini tahapan pemilu sudah mulai bergulit, terutama tahun depan di mana kegiatan mulai masif dilakukan. Oleh karena itu, Sentra Gakumdu harus sudah melakukan persiapan yang diperlukan, sehingga saat pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran pemilu dapat optimal. Dari Banka Belitung, Eko Septianto Rashim, TVRI Banka Belitung melaporkan.